Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan sampai keluar rumah tanpa ada hal-hal yang penting di dalam rangka kita untuk memutus penyebaran virus COVID-19 Nah anak-anak, mari kita simak materi sholat kosor pada pagi hari ini Pengertian sholat kosor adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat Dengan demikian, sholat fardu yang boleh dikosor adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isa Kenapa? Karena rokaatnya adalah 4 rokaat Sedangkan sholat mahrib dan subuh tidak boleh dikosor Hukum sholat kosor adalah sunnah Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam firmannya Surat An-Nisa ayat 101 Bismillahirrahmanirrahim Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas sholat Falaysa alaykum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul lazina kafaru Innal kafirina kanulakum aduwan mubina Yang artinya Dan apabila kamu bergian di muka bumi Maka tidaklah mengapa kamu mengkosor atau meringkas sholatmu Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu Jadi hukum sholat kosor itu adalah sunnah Boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan Boleh dilakukan dalam arti ketika kita dalam kondisi yang membolehkan sholat kosor Boleh kita kosor atau boleh kita tinggalkan Yakni kita melaksanakan sholat sebagaimana biasa Yang empat rokaat kita laksanakan tetap empat rokaat tidak dikosor Boleh karena itu adalah sebuah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah sholat kosor itu akan sah Bila dilakukan atau memenuhi syarat Yang pertama adalah perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat Mungkin kalian tujuannya untuk sholat rohim keluar daerah, keluar kota, mungkin di Jakarta atau keluar pulau Atau mungkin keluar negeri Yang tujuannya untuk bersilat rohim, untuk berbisnis atau untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh Maka itu boleh melaksanakan jamak dan kosor Jaraknya jauh yang kedua Sekurang-kurangnya 80,640 km Atau perjalanan sehari semalam 80 km itu kalau kita tempuh dengan pesawat Maka ya mungkin satu jam saja Contoh mana Surabaya Malang Kalau pakai mobil mungkin tiga jam Kalau pesawat ya cuma satu jam Karena kondisinya juga tidak ada halangan, tidak ada hambatan Ya tidak dikosor tidak apa-apa Kalau perjalanan haji dan umroh dari Mekah, maaf dari katakanlah Bandara Juanda di Surabaya, di Situarjo Ke Mekah itu jaraknya atau kurang lebih sekitar 9 sampai 11 jam Nah berarti ketika nanti di kendaraan, di dalam pesawat Boleh melaksanakan sholat dengan jamak atau kosor Sholat, ya maaf, yang ketiga Sholat yang dikosor adalah sholat adaan Atau sholat yang tunai, bukan sholat kodok Seperti Pak Mutakin jelaskan kemarin Jadi melaksanakan sholat isha Ya Pak sholat isha itu Bukan karena kemarin kamu lupa tidak sholat isha Dilaksanakan hari ini, itu namanya sholat kodok Atau mengganti sholat Yang keempat, berniat sholat kosor ketika takbiratul ikhram Cara melaksanakan sholat kosor adalah sholat yang dikerjakan semula 4 rokaat menjadi 2 rokaat Dan pelaksanaannya sama dengan sholat pada umumnya Jadi sangat mudah, tinggal kalian menghafalkan niatnya saja Sekarang bagaimana caranya melaksanakan sholat jamak takdim yang dikosor Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah melaksanakan 2 sholat Yang dilaksanakan di waktu sholat yang pertama Contohnya, melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu sholat duhur Bagaimana caranya? Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat Berarti sudah punya wudhu atau dalam keadaan suci Baik berwudhu atau bertayamum Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan ikoma Ya, koma dulu Yang ketiga, melaksanakan sholat duhur dua rokaat Diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan dikosor Bagaimana niatnya? Berarti kita sholat sendirian Kalau nanti menjadi makmum ya Berarti makmuman lillahi ta'ala Kalau menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala Kalau untuk sholat apa namanya di dalam, di luar ruangan Ya berarti bisa berjamaah Mungkin di masjid Tapi kalau sholatnya dalam kendaraan, di pesawat Yang mungkin lajunya kendaraan tidak menentu Ya berarti kita sholat sendiri-sendiri Baca lagi Usul li fardot duhurirokataini Kosron majmu'an ma'al asri Jam'at takdimin Mustaqbilal qiblati Ada'an lillahi ta'ala Yang artinya Saya berniat sholat duhur dua rokaat Di jamak dengan asar Yang diringkas dengan jamak takdim Menghadap qiblat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Terus bagaimana nanti kalau kondisinya Kendaraannya itu Kok tidak menghadap qiblat Ya sholat sesuai dengan kendaraannya Kalau naik kereta api Kok arahnya ke utara Ya tetap sholat Jangan sampai Bismillah Jangan sampai sholat Di tempat orang lewat Ya kenapa Apa boleh Boleh Karena itu adalah darurat Kondisi darurat Ya Agama memberikan keringanah Yang keempat Melaksanakan sholat duhur dua rokaat Sampai selesai Setelah niat Kemudian sholat duhur dua rokaat Kemudian yang kelima Melaksanakan sholat asar dua rokaat Yang didahuli dengan ikoma Dengan niat sholat jama' takdim Setelah duhur selesai Kemudian langsung iqomat Melaksanakan sholat Asar Ya Tidak usah Adan Tidak usah Apa namanya Sholat sunnah Langsung Dilanjutkan sholat asar Bagaimana niatnya Usalli fardul asri Rok ataini kosron Majmu'an ma'ad zuhri Jam'ata qedimin Mustaqabilal kiburah Diadaan makmuman Atau imaman Lillahi ta'ala Yang artinya Saya berniat Melaksanakan sholat fardu asar Dua rokaat Dikosor dan dijama' Dengan duhur Dengan jama' takdim Menghadap qiblat Karena Allah ta'ala Kemudian yang keenam Melaksanakan sholat asar Dua rokaat Sampai selesai Salam Kalian sudah pernah melaksanakan Mungkin ketika ziarah wali Atau mungkin Keluar kota Atau keluar Negeri Yang belum Boleh dilaksanakan Atau mungkin praktek dulu Latihan dulu Nanti ketika Kalian pas perjalanan Kondisi darurat Bisa Dipraktekkan Jadi latihan dulu Terus bagaimana Lafad niat sholat maghrib Untuk jama' takhir Dikosor Lafadnya adalah Usalli faradul maghribi Salasa rokaatin Majmu'an ma'al isai Jam'at akhirin Mustaqbilal Kiblati Adaan lillahi Ta'ala Tidak ada kata-kata Kosron Kenapa? Karena sholat maghribnya Tiga rokaat Tidak boleh Dikosor Yang dikosor Nanti adalah Sholat isyaknya Artinya apa? Saya berniat Menjalankan sholat Faradul maghrib Tiga rokaat Dijama'at Dengan isyak Yang diringkas Dengan jama'at akhir Menghadap kiblat Karena Allah Ta'ala Nah setelah Kalian memahami Ketentuan sholat jama'at Dan kosor Sebaiknya Kalian bisa Mempraktekkan Saat Kalian berpergian Jauh Nah makanya Di rumah mungkin bisa Latihan dulu Nanti ketika ada Perjalanan jauh Biar kalian tidak Apa? Tidak bingung Bagaimana caranya? Nah Jangan sampai Karena berpergian jauh Lalu meninggalkan Sholat Ya Sholat itu adalah Ibadah yang sangat Penting Kenapa? Karena perintah sholat Itu Rasulullah langsung Dipanggil oleh Allah Untuk menghadap Langsung Ya Tidak boleh orang Meninggalkan sholat Kecuali Empat hal Satu Dia gila Dua Dia Semaput Atau pingsan Ya Yang ketiga Dia belum balek Dan keempat Dia mening Meninggal baru Itu dia Boleh tidak sholat Atau yang kelima Dia dalam kondisi Sedang tidak suci Haid atau nifas Khusus untuk perempuan Selain lima alasan itu Tidak boleh meninggalkan Sholat Karena sholat adalah Ibadah yang penting Saking pentingnya Kapanpun dan dimanapun Kita harus melakukan Sholat dalam kondisi apapun Ya Dalam hal ini Agama memberikan kemudahan Kalau tidak bisa berduru Tidak bisa berdiri Ya Ketika sakit Mungkin Boleh dengan duduk Kalau tidak bisa duduk Bisa dengan berbaring Kalau tidak bisa berbaring Ya Mungkin dengan isyarat Dia sholat Kemudian isyarat Dengan mengedipkan matanya Dan sebagainya Selama nyawa Masih ada di badan Jangan sampai meninggalkan Sholat Kemudian Praktek sholat Jama'at takhir Yang dikosor Contohnya adalah Melaksanakan jama'at takhir Zuhur dengan asar Dilaksanakan di waktu asar Niatnya bagaimana Usol li fardul asri Rok ataini kosron Majemu'an ma'ad zuhri Jam'at takhirin Mustaqbilal qiblati Ada'an lillahi ta'ala Yang artinya Saya berniat menjalankan jama'at Saya berniat menjalankan sholat Fardul asar Dua roka'at Ataini kosron Majemu'an ma'al asli Jam'at takhirin Mustaqbilal qiblati Ada'an lillahi ta'ala Kemudian Niat sholat isa Untuk jama'at takhir Usol li fardul isya'i Rok ataini kosron Ini tadi yang jama'at Takhir Maghrib dan isya' Kalau maghribnya Usol li fardul maghribi Salasa roka'atin Majemu'an Tidak pakai kosron Karena tiga roka'at Sudah paham anak-anak? Jadi sholat kosor itu hanya untuk sholat yang empat roka'at saja Sekarang yang terakhir Bagaimanakah manfaat atau hikmah melaksanakan sholat jama'at dan sholat kosor? Yang pertama adalah Mendorong kita Untuk bersyukur kepada Allah SWT Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah SWT? Karena sholat jama'at dan kosor itu adalah merupakan Karunia dari Allah Yang patut kita syukuri Kenapa? Karena Allah telah memudahkan umat Islam Untuk tetap mengerjakan sholat Dalam keadaan bagai manapun Tidak harus empat Tidak bisa Sholat duhur ya harus empat Kalaupun kamu sakit Kamu kondisinya pekerjaan jalan-jalan jauh Harus empat Oh tidak Nah itulah Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah memberikan kemudahan Yang kedua Yang kedua Menggambarkan sifat kebijaksanaan dan kemurahan Allah Jadi sholat kosor atau itu merupakan sebuah ruhsah Atau keringanan dari Allah SWT Yang diberikan umatnya atau kepada hambanya di dalam beribadah Yang ketiga Menggambarkan pentingnya sholat bagi umat Islam Kapanpun dan dimanapun Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama Sehingga dalam kondisi apapun Tetap harus memelihara sholat Jangan sampai ditinggalkan Ya anak-anakku Kalian Selama pandemi ini sholatnya tetap Lima waktu Apa? Hanya satu waktu maghrib saja Ya Jangan sampai seperti itu Ya Kemudian yang keempat Mendidik umat Islam Agar disiplin waktu Jadi Disiplin Itu sudah ada pada agama Islam Sejak zaman dahulu Buktinya apa? Sholat lima waktu itu Harus pada waktunya Tidak boleh mundur Atau ditunda Atau dimajukan Jadi harus tepat Waktu Itulah kenapa Sebagai umat Islam Kita harus Bisa Berdisiplin Terutama dalam Hal waktu Nah anak-anak Itu adalah Mati pada pagi hari ini Tentang sholat kosor Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Apabila ada hal-hal yang Belum kalian fahami Silakan ditanyakan Mari kita akhirnya dengan doa sesudah belajar Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi Fardudhu ilaiya inda hajati walatan sanihi Ya rabbal alamin Mari kita akhirnya dengan doa kafiru majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wallahul muafiq ila komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga kesehatan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.